Kalau Anda belum macut, segera lakukan perubahan mekanisme pembayaran. Jadi kalau selama ini Anda pakai minimum payment, jangan bayar. Bunganya itu 54%. Lalu bagaimana kalau kredit Anda sekarang mulai kesulitan untuk bayar kartu kredit? Ada beberapa hal yang harus Anda lakukan. Yang pertama, kalau Anda belum macut, segera lakukan perubahan mekanisme pembayaran. Jadi kalau selama ini Anda pakai minimum payment, jangan bayar. Bunganya itu 54%. Anda pakai sistem pelunasan. Pelunasan itu seperti apa, Pak? Full payment, bayar tagiannya, nanti gesek lagi. Tapi kan duitnya besar, nanti banyak jasa talangan. Caranya Anda, tempat gestun yang sering Anda datangin, minta terima jasa talangan atau tidak. Casnya paling sekitar cuma 3%-an. Itu pun paling mahal, ya. Jarangnya sampai 4%. Bahkan kalau pun 4% itu masih worth it. Karena apa? Selama satu tahun bunganya hanya 48%. Bandingkan kalau Anda minimum payment, bunganya lebih dari 56% per tahun. Masih worth it, ya. Tapi, kalau Anda memang tidak punya uang, tidak punya gambaran untuk masa depan Anda-Anda lancar, stop. Plus, berhenti. Karena apa? Anda akan jadi beban. Memang kecil angka 3%, 4%. Tapi berapa kartu? Contoh, Anda yang punya 500 juta kartu kredit. 3%-nya saja kan sudah kelihatan. 3% x 500 juta, 15 juta loh, yang harus Anda bayarkan tiap bulan. Sudah bisa cukup untuk bayarin KPR. Bayarin kendaraan yang lebih penting karena ada nilai jaminannya. Jadi yang pertama, rubah skema pembayaran. Yang kedua, pindah alamat. Duh, kok pindah alamat Pak Jun? Iya, siap-siap Anda macet. Jadi pindah alamat. Kemana? Bebas. Anda pindah kemana saja. Anda bisa pindah telpon. Kemana pindahnya? Ke jalan, misalkan. Jalan tidak nomor 1. Rumahnya situ sekaligus rumah. Padahal jalan tidak nomor 1 itu kantor polsek, misalkan. Pindahin saja ke sana. Karena Pak Desi akan datang ke alamat Anda terakhir. Dia tidak akan datang ke alamat Anda yang lama. Kecuali di tempat terakhir tidak ketemu orang, tidak tahu, baru dia akan tracer. Dia akan mencari, dia akan set alamat Anda yang lama. Baru dia datang ke alamat Anda. Nah, di sini mungkin yang bisa saya lakukan, saya bantu bagi para alumni sekalian. Yang sudah datang, yang sudah mau macet, silakan alihkan ke alamat saya. Nanti akan saya bekali dengan surat kuasa. Di mana permasalahan kartu kredit Anda sudah dilimpahkan ke kantor hukum saya. Sehingga nanti Desi datang ke tempat saya, saya kondisikan. Tak sangoni biasa nih, bahasanya gitu. Sehingga apa? Dia tidak mencari Anda lagi. Itu kalau Anda tidak mampu, tapi kalau Anda mampu, sudah macetin saja ada Desi, hadepin. Jangan takut. Tidak bahaya Pak Jum. Tidak. Desi juga manusia kok. Saya kasih beberapa cerita. Pernah salah satu alumni saya, dia itu sudah tua, rentan gitu ya. Sudah tua, rambutnya sudah putih semua. Dia ikut workshop saya. Di mana waktu itu kartu kredit dan KTA-nya macet. Kartu kreditnya lebih dari 500 juta dan KTA-nya hampir mencapai 1 miliar. Yang parah, uang tersebut dipergunakan anaknya. Dipergunakan anaknya. Jadi bapaknya tidak tahu apa-apa. Dipergunakan semua anaknya. Sementara, kita sebagai orang tua, tega kalau sampai Desi itu nagih anak. Tidak tega kan? Akhirnya bapak ini yang terus menghadapi. Nah, di tengah kegaluannya, saya berikan tip dan trik untuk menghadapi dep kolektor. Dan Alhamdulillah berhasil. Jadi, Anda yang sekarang bermasalah dengan kartu kredit, jangan takut. Teman Anda banyak, hadapin Desi. Kalau tidak mampu, saya bantu Anda. Semoga bermanfaat. Terima kasih.